Al-Fatihah Di antara kedua ini mana yang lebih baik? Yang pertama ada orang yang ahli ibadah tapi kelakuannya tidak baik Yang kedua ada orang yang kelakuannya baik tapi dia tidak ibadah Di antara kedua ini wahai Imam As-Safi'i mana yang paling baik? Jawaban Imam As-Safi'i ialah dua-duanya adalah orang baik Jika kita pikir dengan logika kalau dipandang oleh diri kita Mungkin yang paling baik itu orang yang ahli ibadah meskipun kelakuannya tidak baik Akan tetapi Imam As-Safi'i berkata bahwa orang itu dua-duanya termasuk orang yang baik Karena menurut beliau orang yang ahli ibadah tapi kelakuannya tidak baik Insyaallah nanti dia akan menjadi baik karena ibadahnya Orang yang kelakuannya baik tapi dia tidak ibadah Mudah-mudahan katika Imam As-Safi'i nanti dia akan diberi hidayah oleh Allah Dan akan menjadi orang yang ahli ibadah Nah yang ketiga ini yang paling bahaya kata Imam As-Safi'i Apa yang ketiga itu? Ialah orang yang lebih pandai menilai orang lain daripada menilai dirinya sendiri Melihat orang lain seakan jelek Melihat diri sendiri seakan-akan kayanya dia itu baik dan sempurna Nah pribahasa mengatakan gajah di pelupuk mata tidak kelihatan Tapi semua di seberang lautan jelas kelihatan Kalau sudah seperti itu maka apa bedanya Sebelas dua belas itu dengan yang namanya iblis Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal seperti itu Jadi janganlah kita melihat orang lain hanya dari kasihnya saja Tetap melihatlah dari isi hatinya Karena belum tentu kita pun yang menilai orang lain itu akan menjadi orang yang baik Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati